Halo selamat siang semuanya Gimana puasanya Mudah-mudahan Teman-teman Sehat semua Bisa menjalankan ibadah puasa Dengan Baik ya Lantar lagi terlebaran nih bro Nah Hari ini kita Lanjut lagi ngobrol-ngobrol Tentang Diver Story Yang Kali ini Gue mengundang Dua orang Apa ya Murid-murid Teman saya, anaknya teman saya yang Masih usia belia Sudah belajar Menyelam Nah aku sendiri mau Nanyain ke mereka Kira-kira Apa sih yang Jadi motivasi mereka Belajar nyelem gitu ya Dan Ya apa yang mereka Rasakan dan Harapkan Ketika udah belajar Ketika udah belajar Nyelem Nah ini mereka Berdua ini Kakak adik ya Mas Naki Dengan Kak Kak ya Nanti Kita tunggu Mereka bergabung Ini belum Belum kelihatan bergabung Ini baru Om Epe aja nih Bapaknya Ini ada Dika Kemudian Teman-teman lain Mudah-mudahan Mereka segera Bergabung Dan kita bisa Mulai Ya untuk Nyelem sendiri Memang Ada levelnya ya Jadi Ada Junior Diver Nah ini udah Bergabung nih Taka ya Ntar aku Hei Boy Apa kabar boy Dimana lu sekarang boy Cirebon kah Atau dimana Halo ada Umi juga Ntar aku invite dulu Taka ya Lah ilang Taka ya nya Halo Taka ya Dimana dia Halo ya Yoy Taka ya nya Ilang Dimana Taka ya 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 Nah ini Kita masih tunggu ya Mudah-mudahan teman-teman Sehat semua Ini ada Skycu Ini pada Hadir semua nih Hei Yayoi Gimana kabar Yayoi Lu dimana Nah Mas Naki udah join Kita panggil dulu Sama Mana ya Umi Dimana Dimana Sekarang Apakah ada Dimana Ambon kah Dimana kah Iya Halo Udeh 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 Ih sinyal Di lag disana Halo 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 Oh ini berdua Jadinya Oh Oh Halo 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 Satu aja Yaudah Satu aja Bener Yaudah Gimana kabar Ini bagi Sinyalnya Ini ya Kurang bagus Kita pake Filter-filter Biar mantep Oke Wow Umi lagi di Ambon nih Mudik ke Bula Emang gak ada Larangan mudik Mi Di Bula Di Ambon Kita masih nunggu ya Ini Takea dan Mas Naki Masih mencari Sinyar Nampaknya Karena Sinyalnya Kurang Kurang Bagus disana Oh Umi Mudik ke Bula Oh Yayoi gak mudik nih Yayoi Yayoi Belum mudik Yayoi Kita masih nunggu nih Dua penyelam cilik Bukan cilik sih Udah gede sekarang Nah Udah balik lagi Halo Gimana Mas Naki Naki Apa kabar Alhamdulillah Baik Aduh Ini Kenalan dulu dong Kenalan dulu Dimulai dari Mas Naki Naki 18 Agustus 18 Agustus 2019 Pulau seribu ya Iya Pulau seribu Gimana Gimana tuh Adek Adek nih Sekarang nih Kenalan dulu nih Nama aku Nama aku Nama Nadra Takiya Biar saya dipanggil Takiya Aku juga sama Ngambil Laisensi itu Tanggal 18 Agustus 2019 Di Pulau seribu Oke Kita sih Sebenarnya Ngobrol-ngobrol Santai aja Apa Kan Udah belajar Pada belajar Nyelem tuh Dari tahun 2019 Nah Kira-kira Pertanyaannya Nggak ribet sih Cuma Kenapa Belajar Kenapa tertarik Belajar Nyelem Dari siapa Duluan Ada duluan ya Nggak Mas dulu Mas dulu Mas dulu Aku tertarik Nyelem Gara-gara Waktu itu Sebelum ambil Laisen tuh Lihat Ambu sama Bapak Nyelem Terus Kayak Seru aja Pengen Nyelem bareng Yaudah Jadi Pengen ikut Gitu bilang Kek Ambu Kalau Aku Gara-gara Pengen Tahu Di bawah laut Itu ada Apa aja Terus Karena Apa namanya Ambu sama Bapak kan juga Apa namanya Sering Diving gitu Jadi aku Pengen ikut Iya sih Emang Pernah ikut Pernah ikut Nyelem juga Sebelumnya Bareng Ambu Amapak Enggak Cuman Snorkeling Doang Oh Sebelum Selau Apa Selau 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 Sebelum Nyelem Selau Harapan Selau Pramuka Selau Pramuka Terus Nyelem Udah Paling Cuman Itu Udah Banyak Berarti Nyelem Nyebat Snorkeling Terus Beda Nyelem Amma Snorkeling Beda Rasanya Ya Rasanya Beda Lebih Berdekan Juga Lebih Ya Lebih Bisa Lihat Dari Dekat Apa Ikan-ikannya Juga Terus Kalau Itu Kalau Nyelem Ada Yang Lain Gak Beda Lebih Dekat Selain Ini Kan Waktu Belajar Pertama Kali Belajar Nyelem Apa Yang Dipikirin Apa Sih Kan Kadang-kadang Orang Tuh Pengen Belajaran Ilm Tapi Mikir Wah Apa Ya Peralatannya Ribet Atau Gimana Gitu Ada Gak Rasa Kayak Gitu Adek Nih Terutama Nih Adek Adek Aku Cuman Takut Doang Takut Hewan Besan Jadi Bayangannya Apa Besarnya Kalo Adek Wala Kayak Hiu Gitu Padahal Hiu Gak Gede Semua Kan Hiu Kan Ada Yang Kecil Juga Terus Waktu Belajar Apa Itu Yang Yang Paling Waktu Belajar Yang Yang Paling Susah Teknik Apa Tuh Gak Ada Yang Susah Sih Iya Tapi Yang Semuanya Maskernya Langsung Dicopot Bukan Yang Kayak Gini Bener 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 Ya Itu Memang Apa Rada Menantang Ya Habis Kita Biasa Pakai Masker Terus Dicopot Semua Oh Adek Ma Ininya Rambutnya Panjang Ya Jadi Kemana Mana Ya Kalau Kakak Kalau Apa Ya Rambutnya Penek Tapi kan Waktu Belajar Kalian Gak ada Takut-takutnya Kayaknya Ternyata Ada Ada Takut-takutnya Juga Terus Kan Pertama Belajar Kolam Ya Nggak Biasa Aja Kali Nggak Terlalu Dimana Waktu Di laut Gimana Waktu Di laut Gimana Pertama Kali Kan Beda Laut Amma Kolam Rasanya Gimana Kalau Kalau Di laut Aku Pengen Melah Pengen Kebawa Terus Soalnya Pengen Lihat Lebih Banyak Tapi Tapi Aku Kalau Kenapa Om Kalau Bias Gimana Ada Halo Kalau Ada Di laut Gimana De Waktu Pertama Kali Ya Kalau Waktu Pertama Kali Waktu Pertama Kali Itu Ada Itu Jadi Fasnya Itu Ada Di tengah Karena Takut Tapi Tapi Kalau Kalau Belum Luas Gitu Belum Apa Namanya Melihat Ke Nyalamnya Itu Belum Puas Aku Pengen Kebawa Terus Kalau Kan Belagi Nah Nah Kali Segini Apa Ada yang ribut Nggak Kalau Peralatan Atau Apa Ada yang ribut Nggak Pakainya Waktu Nyelem Kenapa Suaranya Putus Putus Ya Kalau Waktu Pake Alat Selam Ada yang ribut Nggak Pakainya Nggak Nggak Ada Aku Nggak Ada Juga Nggak Ada ya Jadi Apa Alat Selam Itu Buat Apa Ya Anak Anak Semoga Gampang Sesuatu Iya Kedengerannya Kurang Bagus Ya Di Rumpung Nggak Kalau Tadi Peralatan Nggak ada Masalah Nggak Nggak Ada masalah Karena Suaranya Nggak Putus Putus Waduh Waduh Pindah Nih Kayaknya Harusnya Pindah dulu Ya Pindah dulu Biar Nggak Putus Putus Sekarang Masih Putus Udah Udah Jelas Belum Sekarang Udah Kedengeran Nggak Kedengeran Wah Sinyanya Jelek Nih Oh 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 Halo Gimana 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 Udah Jelas Belum Udah Jelas Sinyalnya Hilang Enggak Ini Sinyalnya Jelek Nih Kita Enggak Kedengeran Suara Halo Halo Kakak Eh Mas Naki Ya Ini Sinyal Ternyata Sinyal Di rumah Saya Yang Kurang Cihui Coba Coba Kedengeran Nggak Ya Guys Suaraku Kedengeran Nggak Abang Eh Mas Naki Adek Nah Ini Oke Kita Lagi Mencari Sinyal Suaraku Kedengeran Nggak Ya Teman Teman Yang Di chat Ini Kedengeran Apa Nggak Suara Ke Ya Ini Teman Teman Kita Masih Tergendala Sinyal Yang Masih On Off Antara Di Rumah Saya Tunggu Di Tempatnya Naki Dan Takiya Tapi Dari Obrolan Tadi Bahwa Buat Mereka Seumuran Mereka Peralatan Selam Itu Tidak Rumit Untuk Dipakai Jadi Mereka Bisa 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 Menggunakan Dengan 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 Mudah Kayak Gitu Nah Memang Ya Buat 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 Peralatan Selam Sendiri Sebenarnya Ada Ada Ukuran-ukurannya Ya ada Ukuran-ukurannya Dimana Memang Untuk Anak-anak Itu Biasanya Pakai Ukuran Yang Yang Kecil Gitu Ya Baik BCD Gitu Ya Kemudian Fins Lalu Ada Lagi Apa Baju Selam Gitu Ya Nah Itu Itu Bisa Apa Bisa Untuk Ukuran Anak-anak Jadi Buat Teman-teman Yang Punya Anak Yang Cukup Umurnya Ya Jadi Itu Bisa Bisa Jangan khawatir Peralatan Selam Itu Memang Dibuat Untuk Mudah Digunakan Untuk Siapapun Seperti Jadi Halo Ini Sudah Muncul Lagi Gimana Gimana Suara Suara Aku Terdengar Nggak Kedengeran Kedengeran Halo 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 Udah Ini Tadi Sinyalnya Jelek Sinyalnya Udah Oke Terus Terakhir Nyelem Kapan Ya Tak Nama Mas Naki Terakhir Nyelem Terakhir Nyelem Kapan Mas Ya Mereka Belajar Di Pulau Seribu Ya Waktu Kenalanya Memang Mencari Alat Selam Yang Alat Selam Yang Ini Ya Yang Yang Sesuai Gitu Ini Mencari Alat Selam Yang Apa Yang Masuk Nah Ini Lebih Terang Sinyalnya Kalau dari Pengalaman Nyelem Itu Apa Aja Kalau Nyelem Kemarin Yang Seru Aku Kemarin Lihat Lebih Suka Lihat Karang-karang Yang Bagus Daripada Ikannya Oh Lihat Karang-karang Yang Bagus Terakhir Kita Lihat Karang-karang Yang Bagus Di mana Mas Naki Di Bali Oh Iya Bener Di Mana Di Menjangan Ya Iya Di Menjangan Sempet Menjangan Nggak Di sana Di Pulaunya Enggak Ya Enggak Enggak Ya Padahal Di 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 Pulau Itu Banyak Rusanya Di Sana Makanya Dikasih Nama Pulau Menjangan Nah Tadi kita Ngomong Peralatan Tadi teknik Udah Peralatan Nggak Nggak Bet Gitu Nah Kalau Dari Sisi Daerah Menyelam Itu Yang Yang seru Dimana Kan Udah Nyelem Di beberapa Tempat Tuh Di Di Bali Ada Dua lokasi Di Pemuteran Di Bali Serunya Gimana Serunya Tapi Di Di Pemuteran Arusnya Lebih Gede Iya Oh sempet Ada arus Di Pemuteran Iya Sempet Sempet Nah Terus Kalau arus Gitu Gimana Bisa Nggak Kalian Menghadapi Arus Itu Gitu Bisa Tapi Paling Lebih Berat Aja Baban Nge Kayak Kebawa Arus Sempet Kebawa Arus Nggak Iya Aku Iya Nggak Apa Itu Serunya Nyelem Di Laut Ada Arus Nya Ombak Ombak Nya Gitu Kalau Mau Nyelem Rencaranya Mau Nyelem Dimana Lagi Bayangannya Aku mau Di Labuan Bajo Asik Bilang Nggak Ambu Bu Bu Iya Nanti Kalau Udah Bisa Kan Ini kan Nggak Kemana-mana Tabungannya Pasti Banyak Tapi Kalau Labuan Bajo Nanti Apa Ya Harus Disesuaikan Juga Side-side Ya Karena Dia Ada Yang Buat Pemula Ada Yang Tuku Berarus Gitu Jadi Arus Apa Latihan Lagi Biar Lebih Enak Kalau Raja Ampat Gimana Nah Raja Ampat Sebenarnya Menarik Jadi Lokasinya Itu Damailah Buat Junior Diver Gitu Jadi Ikannya Banyak Ya Kemudian Ada Apa Sih Kimah Kimah Yang Gede Yang Setengah Meteran Apa Kimah Itu Apa Kerang 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 Raksasa Oh Yang Lebarnya Setengah Meteran Lebih Terus Dia Ada Ikan Ikan Si Yang Apa Skuling Skuling Ikan Itu Terus Juga Bisa Lihat Hiu Di Banyak Hiu Ada Takut Enggak Hiunya Kecil Hiunya Kecil Anak Anak Hiu Pokoknya Bersama Kita Kesana Oke Kita Bisa Jadwalkan Iya Jadi Keraja Ampat Itu Kalau Nyelem Keraja Ampat Itu Sama Kayak Nyelem Di Ya Pokoknya Keraja Kayak Itu Nah Kan Tadi Kalau Kalau Nyelem Yang Apa Ya Yang Paling Mendebarkan Dimana Tuh Pernah Nggak Merasakan Mendebarkan Deg-degan Banget Gitu Paling Yang Naik Oh Iya Naik Wih Udah pernah Naik 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 Pemuteran Kenapa Mendebarkan Naik Naik Sebenernya Nggak kelihatan Apa Soalnya Kayak Kalau Nggak Presenter Itu Banyak Pasir Pasir Naik Naik Terus Ya Itu Terlalu Di Ya Keduk 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 Iya Terus Ngeliat Ngeliat Apa Kepiting Kepiting Gede-gede Itu Nah Malam Dia baru Keluar Mencari Makan Kepiting Kepiting Itu Gitu Ya udah Ntar kita Habis itu Langsung Langsung Ngelam Lagi Iya Iya Nih Om Begin Nanti Mau bikin Trip Nih Bulan Akhir Akhir Mei 20.000 20.000 Aje Iya Nanti Latihan di kolam Akhir bulan Akhir bulan Kalau mau Coba-coba Di kolam Di kolam Yang di Mana Di Villa Duta Terus Apa ya Kalau Sekarang Mas Naki Udah SMA Ya Iya SMA Keras 2 Keras 2 Keras 2 ya Kalau Ade Aku Kelas 6 Oh Kelas 6 Gimana Pernah cerita Nggak Temen-temennya Tentang Nyelem Iya Pernah Terus Gimana Kata temen-temennya Pernah Pengen Belajar Nyelem Nggak Iya Waktu itu Ada yang mau Ikut Tapi Nggak Bisa Waktunya Nggak Bisa Oh Waktunya Nggak Bisa Iya Seru Kalau Belajar Nyelem Rame-rame Temen-temen Biar Biar Sharing Terus Ke Labuan Bajo Ke Labuan Bajo Mau lihat apa Rencananya Kira-kira Bakal ketemu apa Di Labuan Bajo Apa ya Katanya Mau kecoba Ikan Ikan Penyu Aku pengen Lihat penyu Pengen Lihat penyu Kalau Kalau mau lihat penyu Sebenarnya Yang deket Aja Di Di Gili Gili Trawangan Itu Di Lombok Itu surga Penyu Om pernah Nyelem Di situ Ketemu Empat Empat Sampai Enam Penyu Berenang Di Waktu Yang Cuma Memang Ada Arusnya Jadi Perlu Nanti Latihan Finning Lagi Terus Nggak Nggak boleh Panik Tapi seru Penyunya Banyak Terus Kalau kita Deketin Ya Nggak Jauh Jauh Amat Enak Main Penyu Di Sana Interaksi Dengan Penyu Kita Langsung Berangkat Mambu Kan Tinggal Nyebrang Dari Bali Dan Biayanya Juga Nggak Terlalu Mahal Terus Melihat apa Penyu Ikan Kan di Pulau Seribu Juga Ada Kalau Penyua Tapi Kemarin Kita Memang Kan Masih Belajar Nggak Di tempat-tempat Yang Rada-rada Berarus Ada di Pulau Seribu Itu Di Namanya Tanjung Penyu Itu Biasanya Orang Foto Ngepenyu Di Di Dermaga Dermaganya Itu Ada juga Penyu Di situ Biasanya Tapi Kalau Malam-malam Dia tidur Di bawah Di bawah Di bawah Di bawah Selalu Ketemu Di situ Kalau Naik dive By the way Udah berapa Banyak Jam selamnya Nyatap Nggak Lebih dari Lapan Kali Wess Mantap Adek Ya sama Juga Kamu Dapan kali Ya Lumayan lah Ya karena Ini sih ya Kita nggak bisa Kemana-mana Sekarang Iya Nyelemnya Online Iya Ombegin Terakhir Terakhir Kapan ya Oktober Tahun lalu Tahun lalu Oktober Eh Nggak nyelem juga Ke laut Doang Nggak nyelem Terus Alat-alat Selem Gimana tuh Di rumah Ada Siapa yang Bapak Bapak Waktu itu juga Sempat ada Kerjaan Dia Sempat Sempat Ada kerjaan Nyelem Oh Maka juga ya Iya Nggak ikutan Kalian nggak ikutan Nggak Kenapa Kerja Soalnya Iya Harus Jadi nggak boleh Nggak boleh ikutan ya Iya Terakhir tuh Oh Kita ada Kerjaan Di Banten Di Pulau Sangyang Bisa juga Nanti kesana Kalau Waktunya pas Oke Terus Masih inget Nggak Teknik-teknik Selam Yang dipelajarin Masih inget Nggak Apa aja Tadi apa Mas Keliring Terus Apa lagi Terus Yang Ini Yang dari Apa tuh Dari Regunya Terus kasih Ke Regulator ya Pasang Lepas Regulator itu Apa lagi Ada Puping Yang kayak gini Puping Penting tuh Penting Nah kemarin Waktunya Lepas Suka Susah Nggak Kupingnya Pernah Sakit Nggak Aku Sering Aku Pernanya Kayak Paping Tapi Keluarnya Cuma Satu Doang Terus Sakit Sebelahnya Iya Tapi Bentar Abis itu Bisa lagi Udah Bisa lagi Kalau Ande Gimana Dek Katanya Sering Sakit Iya Apa namanya Jadi Pas Puping itu Dia Nggak Mau keluar Harus Harus Ke atas Dulu Oh Iya Jadi Ke atas Dulu Terus Apa Apa Turun Pelan-pelan Iya 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 Itu Biasanya Kurang fit Kurang fit Kurang tidur Kurang istirahat Kayaknya Itu baru Waktu Awal-awal Pertama dateng Waktu yang Di Bali Iya Itu Kan Kurang tidur Kita Nyampenya Malam-malam Banget Tuh Jadi Kurang tidur Paginya Udah langsung Nyelem Itu Nanti Lain kali Kalau Nyelem Harus Istirahat Yang cukup Biar Biar Apa Nggak Nggak Ya Itu enak Nyelemnya Om Begin Juga Kayak gitu Sih Kalau Nggak fit Kalau Kurang Istirahat Ya Suka Suka Susah Paping Apalagi Selain Paping Mas Clearing Mas Clearing Tadi Apa Regulator Terus yang Copot Belt-nya itu Oh Iya Pemberat Oh iya Pemberat Ada yang pakai berapa Nek Ingat Ingat nggak Buat ngelem Aku pakai Tiga 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 Di Bali Tapi pakai Empat Waktu Di Kalau Yang Waktu Di Bali Kalau Nggak Salah Lima Apa Empat Gitu Wih Banyak Banget Mantesan Berat Nggak Turun-turun Ya Oh Iya Kalau Pakai Lima Mas Sama Kayak Om Begin Atuh Oh Tiga Tiga Om Begin Aja Lima Tiga Tiga Itu masih Cukup berat Kalau Mas Naki Pakai berapa Mas Pakai Empat Oh Pakai itu Wetsuit Iya Pakai Wetsuit Wetsuitnya Berapa Tebelnya Berapa Tiga 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 mili Tiga mili Oh iya Tiga mili Tapi kan Kalau pakai Wetsuit Tiga mili Nggak Kedinginan Kan Anget 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 Apalagi Ini ya Berapa kali pipis Kemarin Waktu nyelem Ingat nggak Nggak ingat Pernah nggak Pernah nggak Pipis Di wetsuit Pernah Pernah ya Gimana tuh Sensasinya tuh Langsung Anget Anget Ketumannya Anget Ketumannya ya Iya Om begging juga Kalau Kan Kalau om begging kan Misalnya ngambil data tuh Itu Di beberapa daerah tuh Kan dingin banget Itu bisa Sampai Dua kali Sampai Tiga kali tuh Pipis tuh Selama Menyelam Jadi Wetsuitnya Baunya Mantep Banget tuh Terus Biasanya Apa Langsung Dikasih Detol Direndam Pakai Detol Biar Ini Nggak bau Terus Kalau Alat-alat Gimana Sekarang Udah Udah Muat Belum Yang Punya Sendiri Apa Masker Apa DVD-nya Punya Bapak Punya Sendiri Tapi Finnya Iya sih Finnya punya Sendiri Fin ya Masker Fin Wetsuit Aku masih Pakai Punya Ambu Punya Ambu Ya Pakai aja Kalau punya Ambu Bebas Terus Berarti Kalau Ini ya Nggak Nggak ribet Kalau Peralatan Selam Bisa Nah Terus Tadi Udah Nah Kan Kalau Nyelem Itu kan Biasanya Kalau Kalau Junior Diver Kan Maksimal 12 meter Iya Tapi Kayaknya Nah Mas Naki Udah berapa Umurnya Berarti sekarang Tahun ini 17 17 Berarti Udah boleh Lebih dalam Nyelemnya Bagus Kalau adek Berapa Aku Umurnya Aku Tahun ini 13 13 Masih Belum boleh Nyelem Nye Sabar Nah Terus Nanti Kan Tadi Ke Labuan Bajo Terus Ke Raja Ampat Kemana Lagi Yang Pengen Diselemin Tau Nggak Tempat Tempat Nyelem Di Indonesia Nggak Tau Belum Ini lagi Belum ya Kalau di Kan Emang yang terkena Di Wakatobi Juga bagus Wakatobi Cuma jauh Eh inilah Bagus banget Kalau disana Itu dimana Pernah dengar Wakatobi Pernah Di Sulawesi Tenggara Kan Sulawesi Itu Ada dua Kaki Itu Iya kan Kalau kulau Sulawesi Kan ada Dua kakinya Dia di Kaki Kanan Di kaki Kanannya Nah itu Bagus juga Banyak Apa Ya ikan Ikannya Jernih 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 lah Yang pasti Lebih jernih Dari Kepulauan Seribu Kayak gitu Terus Kan Kalau Nyelem Tadi Teknik-tekniknya Lepas Memberang Terus Apalagi tuh Teknik Nyelem Yang diinget Yang diajarin Waktu belajar Nyelem Apa Oh Taktdive Paling itu Oh iya Taktdive Free dive Yang paling penting Tuh apa Hovering ya Neutral Boyansi Boyansi Eh kalau nyelem Gimana Naik turun Nggak Kemarin Apa Naik terus Turun terus Terasa nggak Waktu di laut Aku Aku udah Nggak Aku nggak susah Aku susah Berarti Ditarik-tarik Iya Terus Terus biar Nggak naik Dimana tuh Mas Naki Menemukan Biar nggak naik Nggak naik turun Diatur Itu ya Apa namanya Atau BCD-nya Diniin kan Diatur Terus sampai ketemu Itu nih Enaknya Oh Iya Iya Kalau adek Belum bisa tuh Belum ketemu ya Belum Harus Banyak-banyak Apalagi adek Kayaknya kebanyakan deh Itu keberatnya Sampai segitu Banyak banget Terus Apalagi Teknik-teknik Yang diajarin Kalau Napas Abis Tabung Abis Diajarin Nggak caranya Apa namanya Itu Apa ya Berbagi udara Oh Ingat nggak Iya Masih ingat kan Itu juga Tapi kalau Berbagi udara Pake yang itu kan Pake otobus ya Iya Boleh Bisa nyolong tuh Itu nyolong udara Berarti Kan Sempet Diajarin juga kan Itu Berbagi udara Sempet Merektekin nggak Di penyelaman Dunia Dunia nyata Siapa yang suka Abis tabung duluan Enggak Itu Paling cuman Enggak sih Nggak pernah Abis tabung Itu Oh Waktu latihan aja ya Dipraktekin ya Waktu latihan aja Paling Waktu Nyelem benerannya Belum pernah ya Belum Oh iya Jangan sampai Om Begin pernah Di antara Om Begin Pernah Pernah Karena Arus gitu ya Jadi Kan Om Begin kan boros tuh Napasnya Jadi Cepat Abis Gitu Nah yang diantara Kalian yang Boros napasnya Siapa Ayo Nggak ada Nggak ada Sama Nggak ada ya Samaan ya Nggak ada yang duluan Abis ya Iya Sama Abis ya Nggak ada yang Nanya tuh Oh Cak Farhan Berapa Oh Mampu kedalaman Kalau Buat junior Ini Dia dibatasin Kedalaman maksimal Yang boleh diselemin Itu Apa 12 meter Nah tapi Kalau yang Open water Orang dewasa Itu Yang baru Itu Maksimal Kedalamannya 18 meter Kecuali Nanti ada Apa Pendidikan lagi Advance ya Itu Harus belajar Yang namanya Deep dive Deep diving tuh Nanti Kalau udah belajar Deep diving Specialty deep diving Itu Bisa Nyelem Sampai Kedalaman Maksimal 40 meter Tapi 40 meter Mau lihat Apa ya Di Di Kepulauan Seribu Iya Biasanya Karang-karang Bagus itu Dia Kedalamannya Cuma Sampai 15 meter 15 meter Kalau di Indonesia Kayak gitu Kalau di Bali kemarin kan Lumayan bagus ya Karang-karangnya ya Warna-warninya Iya bagus Di Di menjangan Itu memang Kan Kalian nyadar gak sih Kalau Kalian tuh Nyelem di Salah satu Taman Nasional Menjangan itu Dia termasuk Taman Nasional Bali Barat Kalian tuh udah Udah nyelem di Dua Taman Nasional Taman Nasional Kepulauan Sama Taman Nasional Bali Barat Nah Taman Nasional Yang ada Lautnya tuh Cuma Ada 5 Di Indonesia Jadi Ada satu Lagi Taman Nasional Taman Nasional Teluk Tendrawasi Nah disitu Bisa nyelem Bareng itu Hiu Paus Pernah dengar gak Dengar Hiu Paus Oh iya Itu Anakannya aja Panjangnya 4 meter Lebih gede Daripada Anak Tapi dia gak Gak ini Gak Gak menggigit Kayak gitu Cuma Cuma senyum-senyum aja Sama nabrak-nabrak Dikit Seru dong Berarti ya Iya seru Om Begin aja Agak-agak Serem-serem Gimana Ngeliat Mereka Nah Kalau mau Gampang Ada di Gorontalo Itu bisa Berenang Sama Hiu Paus Gede-gede tuh Kemarin Om Begin Ngeliat disana Ketemu Tiga Tiga Hiu Paus Kalian Berenang di atas Gede Kan Om Begin Gede nih Nah dia Dua kalinya Om Begin lah Gedenya Terus Kalau temen-temen Mas Naki Sama Ade Yang Udah bisa Nyelem juga gak Belum Gak ada sih Belum ada ya Kemarin Mas Naka Iya Mas Naka Eh dia di SMP ya Sekarang ya SMP dia Kelas 2 Oh kelas 2 Gimana Masih Masih ketemu Latihan ini Tekwondo Belum Belum ketemu lagi Belum ketemu lagi Iya Kenapa nih Rencananya Tidak Tidak Rencananya Mau nyelam Sampai kapan Sampai kapan Sampai Kapan-kapan Sampai Jadi Kalau orang Indonesia Rugi gak bisa Nyelem Karena Tautnya Bagus-bagus Kalau gak bisa Sayang banget Iya Kalian Untuk bisa Menjadi Laut Indonesia Kayak gitu Oke Ada yang mau ditanyain gak Mau membaikin Kapan Nyelem lagi Nyelem lagi Nanti tanggal 30 30 30 30 30 30 30 30 30 kenapa tanggal 30 Mei kalau mau ikut kalau mau nyoba-nyoba lagi di kolam kabarin aja biar nanti om begin tabung tambahan oke 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 lah ya ini seru banget kita terima kasih waktunya ya buat temen-temen naki sama takin mudah-mudahan sehat terus jadi kita bisa oke 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 ya kita cukup sampai sini dulu terima kasih waktunya ya salam buat sampai jumpa di bye 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 bye